hai oke welcome back again Selamat datang kembali channel gua di video kali ini mungkin gue bakal ngejelasin tutorial gimana caranya kita ganti tampilan UI ya kayak semisalkan tampilan login atau bukan login ya tampilan kita mendarat di kota atau pokoknya tampilan UI yang kayak semisalkan kita lagi milih lokasi pendaratan gitu atau kayak semisalkan inventory ya kan ini kan inventory masih kayak gini gue contohin satu ya gue contohin satu kita pencet F8 aja habis itu ke tools terus pilih nui pilih open dev tools eh sorry tadi udah kesalahan ya oke kita lanjut lagi kalian pencet F8 terus keren pilih tools terus nui terus ke open dev tools nah nanti bakalan kebut terbuka tampilan seperti nui ya nih gue tunjukin ya gue tunjukin ke kalian nah ini ppm gue perkecil ya kan terus kita ke nah ini terbuka seperti ini jadi ehm gimana sih bang caranya dan apa yang mau diubah oke lu pertama lu buka inventory nah tampilannya seperti ini kan inventory kalian kan gimana kalau tampilannya ini kita perjelas kita perbagus nah misalnya kita cari dulu nih nih klik aja kotak kecil ini nih yang ada tanda mouse-nya klik ke bagian nah ini oke berarti ini lokasinya ya nih ini lokasi nah lihat kan yang ke blok warna biru nah kalau kita pilih lagi misalkan ini ini kontainernya ini inventory info gue geser dulu ini kontainer nih inventory info nah berarti yang ini yang kita ubah itu yang kita ubah berarti kita cukup misalkan kita mau kasih oke di sini di sini ini kan 38 persen ya di sini tertulis 28 persen ini gua pergi gua perbesar dulu ehm wait oke nah 28 persen kalau misalkan ini gua ubah nah di liat kan berubah kan jadinya jadi 400px nah tampilannya jadi kayak gini jadi panjang jadi panjang nih oke gua sesuaiin lagi pasti ini ke jadi lima kotak nah jadi lima kotak berarti gua kurangin gua kurangin jadi 350 nah pas nih 350 jadi 12345 nah ada lima slot lima slot nih pas itu terus hacknya hacknya kita coba ubah lagi biar jadi kotak jadi 350 eh 350px oke nah ini full berarti ya nggak perlu kita Scroll Scroll lagi nah ini kan masih di Scroll juga nih yang ini masih di Scroll nih yang sebelahnya nah lihat yang sebelahnya masih di Scroll Oke kita buka lagi sekarang kita cek kita arahin lah kita kita lakuin hal yang sama klik arahin ke kontainernya ini Hai cari di sini nah witnya 350 inget tweet itu panjang eh itu lebar lebar kebawah nah kita samain Hai ah udah berubah apakah sudah berubah Oke sudah nah ini slot drop slot drop ini bisa kita kurangin nanti tapi tapi di next video selanjutnya aja oke ini udah sekarang bisa ngasih Bang kita kita ganti warnanya coba kita ganti warnanya ya kita ganti warnanya berarti kita tambahin disini eh background color coba kasih Aqua nah ini yang sebelah kanan eh atau kasih disini eh kita agak buat transparan ya atau item dulu kita buat transparan sedikit 50% lah nah jadi ini tuh jadi kan sekarang coba kita lagi yang sebelahnya coba kita kasih juga background nah kita kasih kita lihat kan tampilannya berubah kan kalau gue pilih warnanya coba eh klik dulu nah cari background color cari warnanya disini sesuaiin yang kalian mau gitu sesuaiin yang kalian mau warnanya apa kayaknya kalau tas itu lebih bagus nih keren sih Hai blanchedal mount terus kita kurangin biar agak transparan sedikit Hai nah Oke jadi disini ada perbedaan warna ya disini inventory player disini inventory drop ya nah sebenernya sih drop ini di beberapa kota tuh nggak kadang ada yang nggak digunain ya ada ada yang eh drop itu nggak diperluin jadi nggak perlu ada drop-dropan segala gitu ya sekarang kita coba berubah yang ini atas sama ini coba kita arahin dulu kesini ada nggak kontenernya oke karena disini nggak ada kita cari sendiri berarti nah yang ini otomatis udah kotak ini kotak eh kotak biru ini udah udah data kecil inventory ya inventory ke kotak yang di blok ini jadi kalian bakalan tahu Oh ternyata yang ini yang ini tuh kotak yang biru nah jadi kalau kalian arahin mosedo dia udah otomatis gitu Hai main kan inventory info nih nah player info nah ini ya ini berarti yang harus kita lihat itu di bagian tas di sini ada font size-nya font size-nya bisa kita per kecil jadi lebih selakan 18 tas terus Hai posisi relatif Oke disini bisa kita kasih background juga misalkan misalkan background color eh eh no 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 background background color kita kasih warna Oh jangan di sini di player info-nya nah di player info-nya yang kita kasih berarti kita kasih eh ini live live ini tuh kalau kita misalkan kita hapus empatnya dia bakal bergeser tapi kalau kita tambahin dia bakal sesuai sejajar nah ini kurang atas nih kalau menurut gua kurang atas jadi kita kasih 16 nah ini kan pas ya atau 15 pas nih disini kita kasih color kalau kalau kita kasih color dia bakalan ke blok yang dia bakalan berubah warnanya di bagian nah bagian ini misalnya kita samain tadi blends ini ya bener ngasih ini ya cuman kayaknya agak terlalu terang apa-apa kita buat transparan nah habis itu kita dan kasih font color enggak ada berarti color aja color kita kasih berliwood oke enggak ngaruh nih berarti si font-font-fontnya berarti yang ini berarti yang ini enggak usah ini di-alert aja jadi bagian sini label nah ini kan white nah white ini kita ganti jadi warna misalkan mau warna tempat hitam atau biru ah biru beser tuh biru atau merah Hai kan Hai istri kita kasih plot left disini letter spacing nya 0,2 letter spacing itu jarak per huruf Hai jarak per huruf dia kalau gua kasih 10 jauh banget tuh gua kasih 2 8 4 6 9 per huruf jadi 0,2 atau 0,8 atau 0 atau 1,2 nah 0,4 6 8 8 pas nih oke bottom terus bukan plot left udah uppercase udah poppins hmm gapapa tulisannya itu aja gapapa dulu terus kita samain juga yang ini nah yang ini kita samain juga warnanya merah ya merah oke oke ininya 0,6 atau 4 3 3 pas nih tiga point weight nya 800 point weight itu ketebalan huruf ya oke misalkan ini gua taruh di 4 jadi tipis 8 tipis eh lumayan seribu seribu bisa nggak nggak bisa nggak terlalu jauh berarti 800 aja font size nya bisa kita ganti jadi 20 atau 22 biar lebih gede gitu jadi keliatan oh kapasitasnya segini atau bang kemending hurufnya kecilin aja gue kecilin deh 12 tuh keliatan apa nggaknya itu tergantung dari mata kalian ya jelas apa nggaknya gitu takutnya hurufnya nggak kebaca terus kita bisa kasih juga disini misalkan bang kasih garisnya dong oke garis kita kasih border misalnya border terus kita kasih border black aja ya biasanya kalau border tuh black border black udah nggak oke nggak ada berarti bukan dikasih di bagian ini tapi di bagian player info nah player info kita kasih border 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 1 eh 4px solid nah black nah jadi ada ada kotaknya ya ada kotaknya nah kita bisa kecilin lagi 0,2 pihak segini terus kalau terus bang kasih jarak bang oke kasih jarak kasih jarak berarti margin margin 2px auto set nah eh bukan margin berarti padding kalau bukan biasanya kalau bukan margin itu padding dia nggak mau ngasih berarti kita buat textnya aja textnya ini kan plot left berarti kita coba kasih margin left 5px nah jadi ada jarak gitu ya ada jaraknya atau 10px nah yang ini juga misalkan eh margin ya strip left 10px nah jadi dia ada jarak di ada jarak di bagian tulisan ya tulisan sama ininya agak berjarak sedikit atau bisa kita buat jadi margin left margin 10px auto nah ini atas bawah berarti yang disini auto disini 10px atau disini 0 nah jadi ada jaraknya tuh dua-duanya jadi kelihatan oke tapi gua mau ngasih tau ke lu ini nggak bakalan kesimpen kalo lu keluar terus lu restart kota ini nggak bakalan kesimpen nah kok bisa kayak gitu bang karena yang lu edit itu di nui 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 itu buatnya buat lu buat lu buat lu nge custom tampilan uinya gitu buat lu nge custom tampilan si uinya nah terus gimana bang caranya caranya biar kesef caranya biar kesef caranya biar kesef pertama-tama buka dulu vs code pastiin kalian punya aplikasi vs code ini gua tutup dulu oke disini kalian cari nih ini file file apa bang dan yang diubah apa oke cara mencari filenya itu yang diubah nah kita cari di bagian sini iframe name kibi inventory oke ini kibi inventory kita lihat disini kibi inventory nah karena ini kan html dan css jadi minimal lu punya bisa memahami bahasa pemrograman html dan css kayak pembuatan website terus pembuatan desain website lah pokoknya ya desain website nah kita buka kibi inventory terus kita cari ke bagian html dan css main css nah ini disini yang harus kita ubah yang harus kita rombak oke pertama-tama kayak gini kita cari nui nya eh kita buka ya nui nya dulu kita lihat ini nah disini cari div plus player inventory data player oke elemen nya itu di player inventory nah player inventory ini kalian klik kalian ctrl a copy ya klik kanan nih copy rule atau klik ctrl c kalian buka vscode disini kalian cari nih set nah ketemu nih ketemu nih player inventory sekarang kita lihat kita lihat dulu disini background color oke kita cocokin ya kita cocokin dulu eh yang gak ada itu kan background color nah kita cocokin disini ini lihat yang ini sama yang ini absolute absolute top 26 top 26 left 14 ya kan 14,2 bener 350 oke ini gak ini 350 berarti 350px ini hike nya 350px terus kita lihat lagi flood left flood left overflow hidden scroll oke background color ini ini kita copy nah disini kita tambahin background color paste udah oke udah sekarang ini kan ini kan udah udah auto save nah lu mau lihat hasilnya nih gua tunjukin hasilnya ini kita close ini kibi inventory bakal gua restart ya pasti yang berubah cuma ini doang terus yang tas ini sama tampilan yang drop ini yang kanan itu gak bakal berubah gua tunjukin ensure kibi strip inventory kita lihat yang berubah apa kita ganti jadi kita buat pagi dulu biar agak terlalu terang nah kita pencet F2 ya lihat balik lagi kan yang ini yang sebelah kanan seperti semula tapi yang ini tetap nah ini tasnya juga jadi warna putih lagi nih tulisannya tulisan tasnya jadi warna putih lagi tuh ya kan jadi dia ketiba nama garis jadi nempel lagi nih sama inventory gimana bang cara gimana bang caranya nah seperti tadi jadi lu buka nui nya dulu f8 game tools nui open dev tools klik lagi f8 tutup tungguin oke tunggu sejenak klik 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 yang ini jangan lupa nih terus arahin ya kan arahin arahin dulu klik yang ini oke kita ubah yang ini ya nah kita ubah yang itu dia ada di inventory info jangan lupa nih inventory info kita lihat disini layer inventory info oke disini inventory info coba kita cari yang ini body oke gak ada ini ini nah inventory label ini inventory info pastiin yang ini kalian copy disini kita cari lagi oke oke ketemu ya ketemu nah sekarang kita buat disini karena ini udah rumput tadi kan abis gue restart nah ini belum gak bisa diubah lagi nih sekarang kita close dulu coba kita f8 tools nui open dev tools kita coba bisa gak diubah kita otak atik lagi klik oke player inventory inventory info ini nah ini masih miring nih masih garis miring karena disini gak bisa oke jadi tadi kita buat ee kalau gak salah ya kalau gak salah itu disini topnya itu kan gue buat tadi 20 live-nya 14 oke biarin terus nah ini label labelnya kita ganti jadi warna hitam oke bener kan ya hitam disini kita kasih background color disini kita pakai eh tadi blend sudah balmon bisa kalau gak salah ini transparannya pas segini ini oke ini bolt letter spacing nya tadi 0,8 inget-inget tuh hmm plot left hmm label oke disini margin margin hmm 8px oh gak hmm auto 8px nah terus yang wake coba bener gak yang wake yang wake yang wake itu beratasnya beratasnya other ini other kita klik wake nah ini wake nih ya bener itu yang wake nih yang wake ada di bawah nih udah sesuai oke kita coba jadi 12 ini juga sama jadi 8 atau atau 4 ya hmm nah ini label other label layer info oke segini dulu coba sekarang kita close kita ensure ensure kibi inventory oke udah kita lihat perubahannya F2 terus nah berubah nih tapi hurufnya lebih kecil jadinya nah apa yang salah yang salah itu ada di bagian player inventory nah ini top top ini kan kelebihan berarti kita coba 16 kita restart lagi inventory nya langsung gitu aja biar cepet kita buka lagi oke udah keatas nih nah ini wake nih berat nih beratnya belum berubah bang oke kita ubah lagi jadi warna hitam udah ini 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 ganti jadi 14 biar agak keliatan oke kita ensure lagi kibi inventory set buka lagi nah udah jelas udah berubah kan tas bla 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 ya kalau kurang jelas nih nah tuh kayak gitu itu jadi jangan lupa eh lu buka dulu f8 tools nui dev tools nah ini buka dulu terus nih kita ke bagian sini nah kita lihat lagi nah ini kan kontek container nih ini inventory info ini container terus ini bla 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 segala macem eh ini ada lagi nih ini ini yang bagian tengah yang bagian tengah ini misalkan lo mau gedein hurufnya nih bang bang ini gak kebaca yaudah ini lo klik kita lihat disini hurufnya biarpudah kebaca semua top left margin position coba disini tambahin font size font disini kita tambahin font size 8 20px oke lihat nah udah gede ini jadiin lagi 48 oh ini gak berubah nih bro berarti yang ini bukan kita kesini input item amount inventory option menu nah inventory option item oke kita coba font size 20px up top ini gak berubah juga bentar font size oh ini ada nih udah ada disini ternyata inventory option item oh item P dia ini udah serentak jadi kalo kita ubah 8 tuh 4 2 4 6 3 berarti 2,2 pas 2,2 nah ini yang kita cari masuk ke VS Code cari nah 1,2 jadi 1 tadi berapa 2,2 disini jadi 2,2 ya 2,2 ya 2,2 ya bener jadi 2,2 udah udah kesimpan otomatis NUA nya kita tutup ini kita tutup juga inventory nya skip f8 ensure kub inventory oke udah sekarang kita buka inventory lagi oke berubah nah jadi gitu caranya jadi yang pertama kalian buka eh kalian pastikan kalian punya VS Code ya pertama kalian punya VS Code itu penting jadi pastikan kalian punya VS Code download dulu di Google gratis gratis terus cari disini kubi inventory dan yang penting kalian tahu eh dasar-dasar dari HTML kayak CSS atau eh kayak ini ya HTML ini ya ini namanya HTML bahasa pemerograman HTML yang biasa buat desain website kalau kalian nggak ngerti kalian bisa buka eee w3 s css nah disini ini buat belajar CSS HTML sama desain-desain website jadi kalian bisa buka nih w3 school kalian cari aja w3 school ya kalian bisa belajar di cari-cari disini kayak desain buat margin terus kasih border background gitu jadi kalian bisa buka itu nah contohnya kayak gini juga nih ini contoh terakhir ya contoh terakhir ya kita kasih border nih ya border garis nih di inventory ini kita buka tools nui lagi oke oke masih aman kan ya klik bagian ini oke nggak ada kita kesini buat ngompatin biar kita gampang nyarinya ke bagian inventory info yang ini inventory info player info disini kita cari player info copy terus kita cari player info kita ke main CSS cari disini nih ketemu kita kasih border 1px solid nggak gua maunya hmm gua maunya 4 4px sekarang kita close kita tutup inventory nya f8 ensure kb inventory udah tinggal pencet f2 lagi jadi nah so udah jadi berarti ya nah bisa kalian lihat tampilan inventory nya berubah jadi nah kalian juga bisa kreasiin ya desain sesuai apa yang kalian mau kalau misalkan kalian udah belajar CSS atau HTML ya kan lu bisa belajar CSS sama HTML abis itu lu ngerti lu paham dasarnya apa apa yang diubah apa yang di apa yang lu mau gitu kan lu bisa desain sebagus mungkin gitu di kb inventory ini gitu jadi biar tampilannya tuh nggak kayak gini gitu lu bisa desain jadi kayak apa yang lu mau gitu kan kayak gini kan gua naro barang naro barangnya kayak gini masih default ya masih default jadi gua bakal romba kota kota yang gua lagi gua bangun saat ini ya kan kemungkinan gua bakalan desain sebagus mungkin buat next content selanjutnya kita bakal ubah tampilan tampilan buat login kayak tampilan ini satu nih UI ini terus tampilan pilihan kita mendarat nah ini buat di next video selanjutnya gua bakal ubah ini jadi jangan lupa subscribe like and comment pastiin nyalain loncengnya biar tau kapan gua upload konten terus jangan lupa join ke discord bebas nanya apapun apa yang lu mau lu mau ubah apa atau lu mau desain apa nanti gua bantu disini kita belajar bareng ya sharing sharing bareng ya kalau butuh developer atau apa lu bisa kontak gua karena gua punya kenalan developer temen gua kebetulan temen gua sendiri kalau ada job atau apa ya silahkan naik kontak aja join aja ke discord kalau butuh bantuan jadi gua pasti bantu kok buat yang belum paham buat yang belum mengerti jangan lupa join ke discord cari disini linknya ada di deskripsi link discord gua kalian join aja nanti disini ada 5m user pertama kalian join discord dulu terus tag role ambil yang 5m yang warna hijau nih klik ambil role 5m abis itu kalian ke chat 5m user nah disini kalian boleh tanya-tanya bebas buat yang belum paham nanti bisa kita bisa desain bareng kita bisa ngobrol bareng gitu buat yang mau belajar oke mungkin sampai sini dulu video gua thank you yang udah nonton kalau ada apa-apa join aja di discord jadi kalau mau ada yang mau beritanya sesuatu kalian bisa nanya langsung so see you on the next content sampai ketemu di konten selanjutnya dan gua Ando pamit undur diri bye bye